Intro Subdit 2 ditipit Cyberbares Skrim Polri pada tanggal 16 Agustus 2019 lalu telah melakukan penjemputan terhadap tersangka Nurul Ainulia yang masuk dalam DPO atau Daftar Pencarian Orang. Tersangka Nurul dijemput di KBRI di Kuala Lumpur oleh tim yang dipimpin langsung oleh Kasubdit 2 Kompes Polri Kinaldo Hairul dan tim penyidik Subdit 2 AKBP Idam Wasyadi berdasarkan laporan dari pelapor Roosevelt Ridelonto selaku penerima kuasa dari korban Mitchell House. Tersangka Nurul ditangkap karena perannya sebagai mastermind dan sebagai pemberi perintah kepada tersangka lain untuk membuat perusahaan beserta rekening perusahaan untuk menampung aliran dana hasil kejahatan dari luar negeri. Tersangka Nurul kemudian memerintahkan tersangka lain untuk menukarkan uang hasil kejahatan tersebut ke dalam bentuk mata uang asing di beberapa money changer yang kemudian menyerahkan uang hasil penukaran tersebut kepada DNG alias AM, warga negara Nigeria, dan beberapa sindikat lainnya. Atas perbuatannya tersangka dikenakan Pasal 82 dan atau Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana dan atau Pasal 46 Ayat 1 Ayat 2 dan Ayat 3, Junto Pasal 30 Ayat 1 Ayat 2 dan Ayat 3 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman 20 tahun kurungan penjara. Kasus bisnis email kompromis yang melibatkan warga negara Nigeria dan warga negara Indonesia berdasarkan laporan dari perusahaan OPAP Limited Investment yang berada di Yunani. Kemudian kemudian total kemudiannya sebesar Rp113 miliar. Bahwa pada tanggal 16 Agustus kemarin sesuai dengan jadwal yang sudah kami berikan di dalam press release sebelumnya bahwa ada satu orang DPO yang masih berada di Malaysia. Dengan kita berkoordinasi dengan pihak Direkturat Jenderal Imigrasi, kemudian juga kita berkoordinasi dengan pihak atas imigrasi yang berada di Kuala Lumpur, kemudian juga kita berkoordinasi dengan KBRI atas kepolisian juga yang berada di Kuala Lumpur, dan kita berkoordinasi juga dengan pihak imigrasi Malaysia yang berada di Putrajaya, negara bagian di Malaysia, kita berhasil menjemput DPO tersangka IREN alias N. Ada pun IREN alias N ini berperan sebagai mastermind yang memberikan perita kepada 4 orang tersangka yang sudah kita sampaikan kemarin untuk membuat rekening perusahaan atas nama CP OPAP, CP OPAP Investment Limited. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!